yang akan kita buat teman-teman nanti silahkan download file bahannya di durasi ke 3 menit baik telaman selamat dan kembali di rumah tutorial inilah desain sertifikat yang akan kita buat nanti bahan-bahannya ada di durasi ke 3 menit silahkan download dan langsung kita pada tutorialnya langkah pertama kita buat dulu file new dengan mode A4 mode landscape dengan satuan cm setelah itu teman-teman silahkan buat dulu retingle seukuran 4 tinggal di drag saja seperti ini lalu kita ambil palet warna sudah saya sediakan nanti di durasi ke 3 menit ya oke kalau sudah sekarang tinggal kita buat segitiga menggunakan disini ada line tool ya tinggal di klik saja disini seperti ini oke kita rotasikan untuk kemiringannya untuk menggunakan tool transform rekan-rekan bisa dengan mengontrol menggunakan tombol E ya seperti ini kita ulangi dengan menggunakan tombol E seperti ini oke kalau sudah kita divide ini menjadi terbelah kita ungroup dulu oke seperti ini kita ganti warnanya ya menggunakan palet yang tadi menjadi warna hitam seperti ini kita tinggal diberiskan dulu ininya kita rotasikan kita perbesar diperbesar ke sebelah kiri setelah itu tekan E ya kita ganti menjadi warna merah ya kita hilangkan untuk outline nya dan rotasinya kita pindahkan titik rotasinya oke setelah itu yang ini kita enter dulu kita turunkan ke bawah dan hasilnya seperti ini sekarang tinggal kita duplikat lagi dengan menggunakan ctrl c lalu ctrl f ya sehingga kita punya tiga lingkaran ya oke kalau sudah kita duplikat seperti ini atau rekan-rekan bisa menggunakan di drag menggunakan alt ya sehingga menjadi langsung menduplikat turunkan ke bawah naikkan ke atas sampai bentuknya berada pada keadaan miring seperti ini oke kalau sudah semua sudah dirotasikan sudah duplikat menjadi tiga sekarang kita rapihkan menggunakan line tool masuk align dan masuk rata kiri maju atbot setelah itu gunakan divide dan ungroup ya kita bisa buang dari bentuk yang keluar dari rectangle atau dari halaman sekarang kita duplikat disini di drag saja atau copy lalu paste ya seperti itu jika lo rekan sekalian ingin mendownload file ini ketik saja gg.gg garis miring sertifikat 404 sekali lagi gg.gg garis miring sertifikat 404 lalu kita bisa mendownloadnya dan setelah di download maka akan ada file yang diantaranya dari mulai text file ai gambar kita refleks dengan vertikal setelah itu kita rapikan dengan line oke sampai sini mudah kita lanjut pada tahap oke selanjutnya sekarang kita akan buat gelombang menggunakan line tool disini kita masukkan untuk ketebalannya selanjutnya tinggal kita buat duplikat menjadi dua lalu buat blend ya objek blend seperti ini sudah ada satu klik dua kali di blend tool sekarang kita masukkan jumlahnya kalau 100 sepertinya kurang banyak kalau 200 oh ya masih bisa lah bisa 200 oke pastikan garis ini memenuhi kampas atau adbot ya oke seperti ini selalu kita klik garis yang paling luar sebelah kiri seperti ini kita gunakan seperti gelombang sehingga garis yang diantara garis pertama dan terakhir itu akan dibentuk gelombang untuk gelombangnya silahkan teman-teman bisa dengan memvariasikannya dengan jelahkan arahnya tidak sama sehingga menjadi lebih gelombang yang lebih kembali yang seperti itu oke kira-kira seperti ini tinggal dikreasikan saja oleh teman-teman kalau sudah seperti ini sudah jadi gelombangnya sekarang kita gunakan blend kembali kita kurangi saja menjadi 110 supaya tidak terlalu banyak oke sekarang tinggal untuk ketebalannya kita masukkan satu saja setelah itu kita masuk objek lalu expand kita oke ketiganya dipilih setelah itu untuk ketebalannya kita rubah menjadi satu sudah kalau sudah menjadi satu sekarang kita pilih retangle yang paling bawah kita duplikat yang ini lalu kita kunci yang bawah ini naikkan ke atas setelah itu gunakan flipping mesh jadi sehingga garisnya masuk ke dalam petak seperti itu sudah kita turunkan oke sudah sekarang teman-teman tinggal kita membuat lencana ini sepertinya terlalu kontras kita kurang saja positif oke ya sudah jadi melihat terang tadi terlalu banyak sekarang kita buat lencana lencana dibuat menjadi retangle tool yang ini kita kunci saja dulu semuanya kecuali lencana kita kunci oke kita lanjut di lencana yang berwarna wakil ini kita tambahkan modenya menggunakan plus tanda plus setelah itu kita drag setelah dibuat teman-teman disini kita tinggal di pasukan sama oke sekarang kita buat lencana lencana pertama kita berikan warna merah sedangkan yang belakangnya ya kita duplikat dulu lingkarannya lalu ganti menjadi warna putih setelah itu duplikat kembali ya seperti ini kita ganti menjadi warna hitam kalau sudah tinggal kita masukkan disini untuk tulisannya base word ganti saja untuk pon silahkan bebas disini saya menggunakan area setelah itu tinggal kita menggunakan ini menang menggunakan starter tinggal kita buat saja seperti ini tinggal dirotasikan tinggal dirapihkan kalau sudah tinggal dirapihkan saja kira-kira seperti ini nanti teman-teman bisa download semua bahan dan sertifikatnya di durasi ke 3 menit silahkan download di durasi ke 3 menit oke yang terakhir sekarang tinggal masukkan teksnya khusus untuk teks sendiri karena ini hal yang mudah tinggal di copy paste maka durasinya akan saya percepat dengan catatan yang menggunakan tulisan sertifikatnya kita disini menggunakan jenis sertifikat sertifikat cate beker untuk fontnya nanti ada di durasi ke 3 menit silahkan teman-teman ditonton saja dilanjutkan timelapse untuk mengelola tulisan karena mudah saja tinggal di copy paste dan tinggal dipindah-pindahkan selamat menikmati 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 sentuhan sedikit tinggal kita buat bujur sangkar dengan warna hitam kita drag nanti tinggal kita dibuat saja di duplikat seperti ini ganti menjadi warna putih merah maksud saya seperti itu yang ini juga sama tinggal di drag menggunakan alt kita masukkan line dan hasilnya seperti ini oke sisanya tinggal teman-teman disaksikan saja bagaimana cara merapikan tulisannya selamat menikmati 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 selamat menikmati